Suyur angin begitu lembut, sang surya begitu hangat menyapa, Secercah kehidupan yang penuh akan dimonitor. Aku adalah salah satu orang yang mengeluh akan beratnya beban yang ditetapkan di pundak ini. Sekolah ini, setitik yang mengalami sebuah perubahan. Aku bisa dikatakan relawan apapun tidak. Berawal dari sebuah teori sampai akhirnya banyak perubahan, banyak hal baru yang harus diinovasi. Di masa yang sekarang, di masa pandemi. Kenapa? Pertanyaan yang selalu banyak ditanyakan. Berawal dari P.I.J. Joko Mijodo yang mengumumkan rasis Covid pertama kali di Indonesia. Dari dua ngorban yang diinfeksi. Saat pemerintah mengumumkan Covid-19 pada hal layak ramah. Indonesia, di Indonesia, di ladar kecetungan. Gedung ini kehilangan tawak. Gedung ini kehilangan sapa. Gedung ini kehilangan sapa. Sak pobbi. Jangan keceritaan pada yang lain Ini masalah pribadiku Sebagai duta relawan Di sekolahku Kalau mereka akan tahu Pasti banyak opini yang berbeda-beda Kau tahu kan itu Oke Aku percaya padamu Aku percaya padamu Dengarkanlah Berawal Dari Wuhan, China Sampai akhirnya Berdampak pada dunia Yaks Tak hanya sektor pendidikan Sektor ekonomi Bahkan Garda terdepan Yang menghabiskan Banyak waktu Hanya untuk Menyelamatkan nyawa Tapi Kita tidak bisa memukiri Bahwa Angka kematian Akibat COVID-19 Sungguh Besar di Indonesia Aku Adalah salah satu PMRB Rari sekolahku Menjadi palang merah remaja Menguatkan isi Sanubari Rasa Menyatukan palang pikir Anak Insan satu Dengan Insan lainnya Yaks Tak semudah Membalikan lapak tangan Untuknya Di waktu itu Ketua palang merah remaja Mengajak kami Mengajak kami Untuk berdiskusi Bagaimana Menjadi Relawan Saat Pandemi Bagaimana Keadaan ini Kita tidak bisa Setiap saat Ada di sekolah ini Kata Ketua palang merah remaja Di sekolahku Tapi Di situ Aku merasa Sangat kesal Mengapa Karena Anggotaku Merasa Memilih Untuk lebih baik Tidur Dibandingkan Memikirkan Bagaimana Solusi kita Untuk Membantu Dilingkungan Masyarakat kita Yaks Benar sekali Di situ Rasanya Aku ingin Menampar Mereka Ingin Menghancurkan Mereka Tapi Di sisi lain Aku berpikir Bahwa Itu adalah Kunci Bagi kami Bagaimana Menumbuhkan Rasanya Lalu Di hatinya Dan Saat itu Mengapa Tangan Bapak Bapak Saya punya sedikit opini Tentang ini Bagaimana Jika kita Memberikan Spektak Saja Kepada Tempat Tempat Tentang Umum Itu Indri yang Sangat Bagus Itu Sangat Jenius Itu Boleh Saja Kita Pakai Sangat Jenius Sangat Jenius Sangat Jenius Tapi Disitu Kami Berhenti Lagi Kami Terkendala Mengenai Dana Di masa Pandemi Sekarang Sektor Ekonomi Pun terkena Begitukan Dengan Kami Kami Hanya Seorang Dalam Sekolah Kami Hanya Sekumlar Organisasi Yang Ingin Memiliki Hati Nurani Untuk Membantu Mereka Sampai Akhirnya Aku Mengatakan Bahwa Bapak Lebih Baik Kita Uyuran Saja Mengenai Tubang Beli Ini Berapapun Hasilnya Itu Akan Dinasikan Kita Maksimalkan Usaha Kita Untuk Itu Dan Disitu Ketua Palang Merah Remaja Sedikit Tidak Mempublish Apa Perkataanku Ya Semua Terkendala Karena Dana Oke Itu Setelah Pengalaman Ku Disana Di tempat Ini Kami Sebagai Palang Merah Sangat Dibutuhkan Saat Siswa Siswi Berguguran Sahar Penghormatan Pada Sang Merah Putih Ya Tapi Saat Ini Kami Tidak Bisa Di sini Kembali Sekarang Aku tak ada Selalu Di gedung Ini Tapi Jiwa Relanganku Tetap Ada In Bantu Mereka Sampai Akhirnya Aku Sudah Menikmati Cuaca Pagi Sang Fajar Ibu Dimana Mereka Kenapa Tak ada Pantai Alah Bikin Sang Apa Saja Keseket Kita Di situ Aku Merasa Kenapa Orang Ini Tidak Peduli Dengan Kasus Selaki Merbang Dengan Sampai Dia Pergi Dengan Acu Tanpa Peduli Bagaimana Kami Di Situ Dan Aku Berkata Jika Kau Kena Denda Pemerintah Bu Kau Akan Tangis Terisak Isak Ya Mungkin Kau Akan Tahu Maksud Dari Perkataanku Sampai 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 Sampai